Dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimu Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabit Humas, sudah keluar SP2HP, yaitu tanggal hari ini, tanggal 12 Januari, ternyata sudah dilakukan gelar, dan telah meri rawat sudah dilakukan sebagai tersangka. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Dirmanto menyatakan, Penyidik, Subdirekturat Remaja Anak dan Wanita Direkturat Reserja Kriminal Umum Polda Jawa Timur, menetapkan selebrita Fere Irawan, tersangka kasih kekerasan dalam rumah tangga KTRD. Menurut Dirmanto, penyidik telah mempunyai cukup bukti bahwa artis film era 2000-an itu menganiaya istrinya, Fena Melinda Dispo Hotel Kawasan Jalan Doho, Kota Kediri, pada hari Minggu 8 Januari yang lalu. Dirmanto berujar, penetapan status tersangka itu dibutuhkan setelah penyidik memeriksa 6 saksi pada selasa 10 Januari dan melakukan pola tempat kejadian perkara sehari berikutnya. Di sana, penyidik juga mengambil keterangan, wastekeeping, front office, beberapa pegawai hotel yang mengetahui kejadian tersebut, termasuk memeriksa rekaman CCTV. Sejumlah barang bukti, diantaranya spray, handuk yang ada percak darah dan mengambil sembel darah, setelah melaksanakan tahapan-tahapan itu penyidik langsung kelar perkara dan telah dinaikkan status, Fere Irawan dari saksi menjadi tersangka. Selanjutnya, pada Kamis siang ini dilayangkan surat panggilan pada Fere Irawan untuk dibeliksa sebagai tersangka. Pada Senin, pekan depan, Fere dicerat pasal 44 dan 45 Undang-Undang No. 23 tahun 24 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Alasan Fere telah melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada istrinya. Fere terancam hukuman maksimal 5 tahun. Seperti apa bentuk kekerasan fisik dan psikis itu sekarang lagi didalami oleh tim penyidik?